Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman berjumpa lagi di channel saya di video kali ini saya akan membongkar apa saja penyebab cepatnya bau pada kolam lele kita yaitu di kolam tembok ya teman-teman karena kalau dibiarkan terlalu lama bau pada kolam lele kita akan menimbulkan efek buruk kepada sila dan juga kita ya teman-teman bau apalagi sama orang lain gak enak ya teman-teman nah setelah melihat bau pada kolam lele kita apa yang harus kita lakukan oke langsung aja kita bongkar ke videonya ya penyebab pertama air yang tidak diperimentasikan dulu air yang tidak diperimentasikan itu air baru yang langsung dari sumur terus diisi ikan akan menyebabkan cepat bau pada kolam sebenarnya saya juga kurang paham ya teman-teman kok bisa seperti itu tapi disini saya pernah mencoba ya teman-teman yaitu dua kolam saya isi ikan nah contohnya kolam nomor satu saya tidak diperimentasikan dulu cuma diendapkan dua hari dan kolam nomor dua saya diperimentasikan dulu tujuh hari atau satu minggu ya teman-teman lalu saya isi ikan dan saya hitung sampai sepuluh hari pertama ya teman-teman ternyata yang duluan cepat baunya itu kolam yang nomor satu yang tidak diperimentasikan dulu ya teman-teman padahal waktu mengisi ikan itu waktu dan harinya itu sama di hari itu ya teman-teman namun yang cepat baunya itu yang tidak diperimentasikan dulu yaitu yang nomor satu ya teman-teman seperti itu ya teman-teman nah bagaimana cara mengatasinya setelah itu cara mengatasinya itu adalah usahakan sebelum tebar bibit lele air kolamnya itu kita diperimentasikan dulu satu minggu ya teman-teman atau didiamkan dulu dengan cara dikasih M4 berikanan yang warna botolnya itu yang pink ya teman-teman untuk ukuran kolam 2 ke 3 meter itu saya kasih 6 tutup botol dengan dicampur 2 senok gula putih atau bisa juga 1 tutup molase ya teman-teman dan dicampur lalu diaduk hingga merata dan didiamkan 1 atau 2 jam saja ya teman-teman setelah menunggu 1-2 jam kita baru bisa ditebarkan ke kolam ya teman-teman itu untuk persiapan nah untuk kolamnya yang sudah bahu sama juga kita kasih M4 perikanan yang pink juga 6 tutup botol dan dicampur setengah gula gandu merah nah perbedaannya pakai gula merah dan gula putih ya teman-teman untuk persiapan gula putih dan untuk yang sudah bau itu gula merah ya teman-teman seperti itu ya penyebab kedua terlalu banyak pemerian pakan pabrikan yang menyisak atau mengembang sampai-sampai tenggelam ke dasar kolam ya teman-teman atau gani makan ya nah bagaimana cara mengatasinya cara mengatasinya adalah pemerian pakan yang cukup atau jangan terlalu berlebihan usahakan pemberian makan lelainya itu secukupnya ya teman-teman jangan sampai pelet menyisak di atas atau di permukaan kolam pokoknya usahakan pemberian pekannya itu yang merata tapi jangan sampai ada yang menyisak ya teman-teman jangan sampai-sampai terlalu kembung lah si perotelannya itu pemberian pekan yang kurang tepat ini dapat mempercepat air kolam bau ya teman-teman dan keruh juga sehingga efek gelenanya juga kurang baik ya teman-teman seperti itu penyebab ketiga pemberian pakan alternatif yang gak diolah dulu atau mentahan ya teman-teman nah cara mengatasinya itu adalah jika pemberian pakan alternatif mentah atau seperti keong daging dan tiran ya teman-teman usahakan direbus dulu atau dibakar dulu ya teman-teman nah catatan dalam pemberian pakan alternatif ini di kolam tembok atau di air yang tidak mengair usahakan pemberian terkontrol jangan terlalu banyak ya karena dalam pemberian pakan alternatif ini efek baunya itu sangat cepat ya teman-teman sampai-sampai lama-kelamaan jika air tidak diganti lelepun akan menggantung sehingga langsung makan pun akan malah berkurang ya terkecuali pemberian pakannya alternatifnya itu di kolam tembok namun bawahnya itu masih tanah atau ada serapan sedikit air ya teman-teman penyebab keempat air yang tak terkontrol nah di air juga penting ya teman-teman karena kalau air di kolam belaya dibiarkan terus-terusan lama-kelamaan juga akan banyak amoniaknya yang disebabkan oleh kotoran ikan itu sendiri ya teman-teman nah cara mengatasinya seperti apa gampang ya teman-teman cukup airnya dibuang air semula semisal 30 cm kita buang 15 cm atau separuhnya yang darinya 30 cm jadi 15 cm ya teman-teman nah lalu kita tambah air baru atau air bersih dari sumur 15 cm atau 20 cm ya teman-teman melebihi air yang semula tadi semisal tadinya 30 cm menjadi 35 cm itu lebih bagus ya teman-teman nah setelah itu airnya itu harus terkontrol ya teman-teman walaupun si ikan lale ini suka hidup di air kotor atau air keruh bukan berarti si lale itu juga gak butuh air bersih ya teman-teman coba bikin aja lah si lale itu kalau lagi di alam liar pasti dia juga ada airnya itu ada yang keruh ada juga yang bersih atau yang bening dan mengalir juga ya teman-teman yang disebut air kotor itu adalah air keruh nah air mengalir itu yang disebut bersih jadi pada dilengkapi lah teman-teman walaupun keruh tapi airnya kan mengalir ya kalau di alam itu beda lagi kalau kita pelihara di kolam temok ya teman-teman nah jadi seperti itu ya teman-teman oke mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terima kasih semoga bermanfaat dan semoga kita diberi kesehatan selalu ya dan sukses ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh